Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Salah satu SD di Denpasar kembali menerapkan pembelajaran daring setelah dua siswanya positif COVID-19. Polisi menangkap dua tersangka penipu penjualan online lewat media sosial. Kasus penganiayan bocah perempuan usia 4 tahun mewarnai aneka peristiwa Bali sepekan. SD Negeri 28 Dangin Puri Denpasar, kini kembali memberlakukan pembelajaran daring setelah dua siswanya positif COVID-19. Dan pembelajaran daring. 405 siswa kini mengikuti pembelajaran daring selama 14 hari mulai 26 Juli lalu. Hal ini dilakukan pasca ditemukannya dua siswa yang terpapar COVID-19. Kedua siswa tersebut merupakan kakak adik, anak seorang tenaga kesehatan. Pada saat ini seharusnya sekolah sudah belajar seperti biasa ya karena kita berada di PPKM level 1 di mana anak-anak itu belajar 100% dan maksimal jamnya itu sampai 8 JP. Bukan jam biasa tapi jam pelajaran, 8 jam pelajaran. Namun karena tanggal 25 di hari Senin kami mendapatkan informasi bahwa dua siswa kami yaitu satu siswa kelas 1 dan satu siswa kelas 6 yang merupakan kakak adik itu dari hasil rapid antigennya itu positif. Oleh karena itu setelah saya berkolaborasi atau melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Denpasar, kami diarahkan oleh Bapak Khadis Dikpora Kota Denpasar untuk menutup sekolah selama 14 hari. Kalau nggak salah itu orang tuanya merupakan salah satu nages jadi mungkin kami tidak bisa berasumsi juga ya terkait hal itu. Tapi tidak apa-apa yang namanya musibah kita juga tidak bisa memprediksi juga. Jadi ya berdasarkan hasil tersebut kami membelajarkan murid-murid kami secara daring. Karena kita temukan ada dua orang siswa SD yang menyatakan positif yang di SD 28. Jadi untuk sementara anak-anak yang ada di sekolah tersebut saya lakukan pembelajaran secara daring itu online itu selama 14 hari. Dan kemudian sesuai dengan SOP jadi sekolah tersebut kita lakukan sterilisasi, kita lakukan penyemprotan disingkirkan. Sehingga nanti pada saat sudah mulai siap kita akan lagi lakukan pembelajaran tetap muka sehingga kasusnya tidak sampai meluas. Nah kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain tentu kami tetap mengingatkan betul-betul memperhatikan protokol kesehatan ini. Sehingga tidak sampai nanti ada kluster-kluster baru yang kita temukan di sekolah-sekolah ini. Peningkatan kasus positif COVID-19 di Denpasar terjadi sejak dua bulan lalu. Hingga Kamis kemarin kasus COVID-19 bertambah 63 orang, 38 sebu dan 1 meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pemerintah Karangasem terus mengenjot vaksinasi PMK, menyusul meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi melibatkan kepala dusun karena mengetahui jumlah dan lokasi kandang sapi warga. Vaksinasi menyasar sapi yang belum terpapar PMK. Sapi bergejala mirip PMK saat ini ditemukan di seluruh kecamatan. Baru 40 ekor untuk lingkungan gede. Kalau dari laporan sendiri yang diterima ada sapi yang terpapar PMK? Ada, ada hanya beberapa yang terpapar. Tapi karena sudah pernah disuntik oleh dokter hewan, makanya dari kesuan di sini tidak mau menyudik lagi. Untuk antisipasi sementara dari peternak sendiri agar tidak meluas? Dengan cara antusias masyarakat mengikuti vaksin. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan biar petani-petani yang punya ternak biar enggaklah terjangkit dengan adanya vaksinasi serentak. Jumlah sapi di kecamatan Karangasem sebanyak 15.077 ekor dan menjadi target vaksinasi PMK. Sapi yang telah terpapar akan diobati hingga sembuh dan baru bisa divaksin 6 bulan setelah sehat. Tim liputan melaporkan dari Karangasem. Hari bakau sedunia diperingati dengan penanaman bibit bakau di seluruh Indonesia. Di Bali, acara dipusatkan di hutan bakau Tahura Ngurah Rai Denpasar. 5.000 bibit bakau ditanam di lahan seluas 500 meter persegi. Penanaman bibit bakau diikuti sejumlah pihak termasuk kelompok nelayan. Kondisi manggur di Bali memang perlu perhatian khusus, memang sudah bagus di sini. Tapi perlu perhatian khusus karena ada beberapa yang rusak karena alam, karena juga masyarakat yang kurang berduli. Tapi dengan adanya kita ini semoga bisa masyarakat berduli untuk melestarikan hutan manggur yang ada di Pulau Bali ini. Kita usaha-usaha dari Angkatan Laut telah melaksanakan pelatihan, yaitu penanaman bibit, pemeliharaan, hingga sampai pemanfaatkan. Jadi kita sudah kerjasama dengan KRT, teman hutan layak, dari pihak swasta, maupun pemerintah, dari BPDAS. Itu kita sudah, berionya yang membantu bibit manggur itu yang untuk menanar kita, ya sama masyarakat, itu pelatihan kelompok masyarakat, pelatihan yang sudah kita laksanakan tanggal 18-19 itu. Sehingga diharapkan masyarakat punya berduli terhadap hutan manggur, manfaat, dan akibat apabila kita tidak melestarikan manggur. Luas hutan bakau di Denpasar saat ini mencapai 1.300 hektare dan 21.144 hektare di seluruh Bali. Hutan bakau menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi delegasi G20 pada November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.